Intro Assalamualaikum 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 yang tidak penyabar dan tidak ahli bersyukur kepada Allah tidak akan pernah bisa hatinya melihat tanda-tanda kebesaran Allah dengan kejadian-kejadian yang sudah dialam maka Alhamdulillah kita malam ini dapat berkumpul mengenang Hidroh Rasulullah s.a.w yang mana keadaan Rasulullah dan suhabatnya ketika di Mekah dan setelah hijrah itu dirangkum dalam satu ayat akhir ayat dari surat Al-Mutawwalat yaitu surat Al-Fatah dirangkum disitu yang pertama Muhammadur Rasulullah wa'al-lazina ma'ahu ashidda'u ala al-guffari ruhamā'u bainahum tarahum rukkha'an sujjadayya badahuna fadlam min Allahi wa rithwana simahum fi wujuhihim min athari s-sujud diam disitu aksarul aksarul mufasirin kebanyakan ahli tafsir mengatakan ayat ini harus berhenti mufasirin wa'al-lazina ma'ataluhum saja jadi bahasa Arab itu kalau gak ngerti cara mengertikannya ngawur wa'u saja ada artinya wa'u disini aksarul mufasirin mengatakan itu wa'u isti'naf makanya harus diam ini gambaran Rasulullah dan sohabatnya ketika ada di Mekah Muhammadur Rasulullah wa'al-lazina asyidda'u ma'ahu wa'al-lazina ma'ahu asyidda'u ala'al-kufar ini gambarannya sohabat dan orang-orang yang bersama Muhammadur Rasulullah s.a.w asyidda'u ala'al-kufar tafsirannya walidhatun kulibuh hatinya itu mangkel wal kenapa karena waktu itu sohabat sangat sedikit dan tekanan dari kafir kuras begitu dahsa walidhatun kulibuh mau bales gak bisa sedikit perintah perang gak ada dari Allah karena Allah tahu kasihan masih umatnya Rasulullah masih sedikit walalina ma'ahu asyidda'u ala'al-kufar ini ada yang memaknai kuras kok ada orang kafir lewat sikat itu gak ngerti tafsirannya walidhatun kulibuhum hatinya mangkel berdedok kata orang Jawa orang Jawa mengatakan gitu mangkel sedikit kalah teman gak ada diintimidasi bagaimana gak sedih hati ini sedikit ditekan padahal gak salah hanya mengatakan bahwa Tuhanku itu adalah Allah bahwa utusan utusan Allah itu adalah Muhammad Rasul gak ada salahnya sama sekali waladina ma'ahu asyidda'u ala'al-kufar ruhama'u baynahum mereka ini begitu rahmat terhadap sesama teman gak saling sigut gak saling hasud gak saling dengki saling membanggakan inilah yang ditiru para ulama' salah bagaimana Imam Syafi'i mengakungkan Imam Ahmad yang berbeda pendapat bahkan murid beliau dan ketika ada seseorang yang mau ke apa mau soan ke Imam Ahmad bin Hanbal Imam Syafi'i bertanya mau kemana kamu pada Imam Ahmad ya ya Imam Syafi'i kirim salam mudah-mudahan dikasih kekuatan oleh Allah sebentar lagi Imam Ahmad akan dapat cobaan karena waktu itu dihukum oleh khalifah Mansur dari dinasti Abbas yang mengikuti Faham Mu'tazila yang mengatakan Quran itu adalah makhluk Allah bukan kalam Allah dan orang yang datang ke Imam Ahmad ini Imam Ahmad mengatakan orang yang datang mengatakan pada Imam Ahmad bahwa ada kirim salamnya Imam Syafi'i Anda didoakan mudah-mudahan kuat mendapat fitnah dan cobaan saking bahagianya Imam Ahmad dilepas juga beliau ini tak kasih kamu sebagai hadiah sebagai tanda kebahagiaanku karena Imam Syafi'i telah memperhatikan aku setelah orang ini datang ke Imam Syafi'i Imam Ahmad sangat berbahagia karena engkau telah mendoakan dan berkirim salam ini coba beliau sebagai bukti diberikan kepada saya ditanya Imam Syafi'i apakah coba itu menempel langsung pernah dipakai oleh Imam Ahmad iya Imam Syafi'i malah beliau melepas sendiri mana mana coba itu diambil oleh Imam Syafi'i dicium oleh beliau lalu ditaruh di mata beliau ini coba orang alim padahal muridnya nasabnya kalah beda pendapat tapi begitu saling mengagung mengagungkan rahmat dan akhirnya coba itu direndam dalam air oleh Imam Syafi'i lalu diperas oleh Imam Syafi'i diminum sebagian ditaruh di botol dan setiap mengajar ada santrinya Imam Syafi'i yang sakit dikasih minum dari perasan apa bajunya Imam Ahmad yang direndam tadi begitu besar perhatian itulah akhlak sohabat makanya Imam Bumasud mengatakan jika kamu mau mengikuti jejak-jejaknya orang yang benar ikutilah jejak-jejak pendahul kamu yang telah mati karena orang yang hidup apabila kamu ikuti dia tidak aman dari fitnah bisa-bisanya leweng itulah sahabat-sahabat Nabi yang telah lewat bagaimana akhlaknya tarahum rukaan sujadayyab da'una fadlam minallahi waridwana para sahabat Nabi di Mekah itu meskipun sedikit ditekan di teror beliau tetap melakukan rukaan sujadayyab da'una fadlam minallahi waridwana sholat berjamaah meskipun sembunyi-sembunyi apa yang dicari fadlam minallahi waridwana pingin mendapat kemuran dari Allah dan ridha Allah bukan pingin lancar rezekinya bukan pingin mendapat jabatan bukan pingin mendapat istri yang cantik tapi beliau-beliau para sahabat itu mencari kefadalan Allah dan ridha Allah sehingga para sahabat yang sedikit itu yang menyembunyikan imannya menyembunyikan ibadahnya masih nampak di wajahnya tanda-tanda kehusuannya disebut dalam Al-Quran tanda-tanda dalam wajahnya masih terlihat jelas karena mereka orang-orang yang ahli sujud kepada Allah inilah seperti pepatah Arab mengatakan bahwa setiap kebagusan kebaikan yang anda lakukan pasti akan memunculkan nur dalam hati anda mau tidak mau wajahnya berseri dan wajahnya akan bersinar orang biasa wudhu coba lihat dengan orang yang tidak biasa lain sama-sama hitam lain manis yang ahli wudhu orang yang ahli ibadah rezekinya akan luas bersungguh karena hatinya luas bukan orang yang luas rezekinya itu punya mobil punya villa bukan orang punya mobil punya villa yang macam-macam kadang banyak hatinya sempit saya itu punya teman kerja ada di Jepang lama teman saya Haji itu di Jepang itu banyak orang stress banyak orang bunuh diri padahal mobil ada rumah mewah kenapa tidak pernah ibadah tidak pernah melakukan kebaik tapi kalau orang yang sudah melakukan kebaikan sebagaimana sahabat Rasulullah makan seadanya di tempat coba yang itu didahsat tapi tetap hatinya mengeluarkan nur wajahnya berseri rezekinya terasa luas tidak pernah bingung meskipun makannya tidak enak tidak bingung nyari hutangan meskipun tidak punya mobil luas rezekinya itu timbul dari keluasan dan orang yang melakukan kebaikan itu pasti dicintai oleh manusia makanya sahabat Usman bin Afram mengatakan kalau hatinya jelek misalnya kok ditendang orang pasti yang keluar kata-katanya jel wah kurang aja rame tapi kalau orang bisa zikir ada motor kurang jelas nenggol masya Allah lain setiap orang yang menyembunyikan sesuatu Allah pasti akan menampakkan sesuatu itu lewat rona wajahnya dan ucapan-ucapannya ini sesuai dengan hadis Rasulullah s.a.w lahu kanahadukum ya'malu fisokhratin soma'ah laisalahababun walakuwatun lakhoraj amaluhu linnas kainam andaikan diantara kamu satu diantara kamu beramal di dalam batu yang besar yang hitam yang tidak ada pintu dan tidak ada lubang di situ maka amalnya orang itu akan keluar ke permukaan dan disaksikan oleh manusia bagaimanapun juga mau tidak mau sampai disini kenal k. Abdul Hamid pasuruan tidak ada kenal kenal seorang wali besar belum ini alim alamah beliau datang ke pasuruan beliau tutup kealimannya beliau tutup kewaliannya beliau berdagang ke delai berdagang sepeda mana ada orang alim dagang sepeda sekarang tidak alim saja sudah tidak mau dagang beliau tutup rapat-rapat tapi tetap Allah membuka tabirnya dan meledak ke permukaan bukan dikenal di Indonesia bahkan Malaysia Singapura kenal dengan Abdul Hamid bin Abdullah bin Omar kok bingung ngamal kok bingung dilihat orang itu gimana ini hadis Rasulullah andaikan seseorang itu beramal di dalam batu yang tidak ada pintunya dan tidak ada lubangnya miscaya amal itu akan keluar permukaan disaksikan oleh para manusia bagaimanapun juga jangan takut itulah sahabat Rasulullah ditekan bagaimanapun disembunyikan tapi tidak bisa tetap rona wajahnya melihatkan memperlihatkan sesuatu yang sangat indah tapi sebaliknya kalau orang hatinya kok terpenuh dengki kepada sesama meskipun sholat sampai hitam batunya tetap rona wajahnya tidak akan menyenangkan tetap tidak mungkin ini sudah janji Rasulullah inilah ini adalah perumpamaan para sohabat Nabi di dalam kitab tidak lengkap kitab Taurat menjelaskan cuma ketika keadaan Rasulullah dan sohabatnya ketika ada di Mekah tapi begitu ada di Medina diteruskan ketika sudah hijrah karena hijrah itu adalah kebangkitan Islam dan Islam siap untuk berkembang makanya di Medina itu pasti turun Al-Quran itu Al-Quran yang mufasul masalah jihad masalah perkawinan luas tapi kalau yang turun di Mekah mesti ayat-ayat yang singkat seperti menceritakan kiamat halata yang singkat tidak mengandung hukum karena apa Mekah tempat kelahiran Islam tapi begitu ayat turun di Medina pasti mengandung hukum dan anehnya penutupan daripada risalah Rasulullah kembali ke Mekah ketika haji turun ayat coba pikir pikir ini ada TPG baca Al-Quran teruskan sampai mengerti apa maksud Al-Quran kalau di Injil menyebutkan keadaan Rasulullah dan sahabatnya ketika ada di Madina Zara'in akhroja syat'ah Zara' itu bagaikan tumbuh-tumbuhan seperti padi atau apapun akhroja syat'ahu yang mengeluarkan apa itu induk-induk baru apa itu iya betul tunas-tunas tunasnya rapat fa'azarahu karena tunasnya banyak maka bersatu kuat indah Al-Quran Islam itu diumpamakan bukan seperti bohon besar enggak tapi dan kokoh dan kokoh berdiri di atas tangkainya dan akad membuat kagum para petani ya itu orang-orang ya itu orang-orang kah agar hatinya orang kufar mangkel tadi di Mekah dibuat mangkel hatinya orang tapi ketika di Medina orang kufar dibuat mangkel hatinya liyagiza bikum kufar inilah makanya Rasulullah la hijro taba'adal fathi walakin jihadun waniyatun setelah hijro setelah hijro yang ini di atas setelah fatuh maka ada hijro yang ada jihad tapi jihad jangan dimanai sempit sampai cari ilmu itu jihad bagaimana kazara'in perumpamaan bagikan padi yang mengeluarkan tunas-tunasnya sehingga menggrombol kuat padi itu lemes kena angin ya goyang tenang kalau dipandang hijau enak ke mata jadi kalau ada orang Islam golongan dipandang enak sama mata kok mangkel itu ini golongan apa ya dan padi itu tidak pernah rame kazara'in akhraja syat'ahu fa'azara'u fastag'lado fastawa'ala suki yu'ajibu zirra'aliyah hiza'bihimul kufar dibalik itulah gambaran sohabat Rasulullah ketika di Madinah dan Fathu Mekah cukup lama perjalanan Rasulullah di Mekah 13 tahun di Madinah 10 tahun 23 tahun baru 21 tahun baru Rasulullah bisa membuka kota Mekah itulah perjuangan bagaimana Rasulullah telah setelah menundukkan menaklukkan kota Mekah apa dendam apa semua dihancurkan enggak memang Rasulullah waktu perjanjian Hudaibiyah ketika Rasulullah mau masuk Mekah dihalangi ulang gores Rasulullah tidak mau melawan Rasulullah sikat saja ini Rasulullah memikirkan para orang mu'min dan mu'minat yang ada di Mekah yang lemah kalau kita menyerang mereka menang saudara kita di Mekah akan dihancurkan inilah pikiran Rasulullah politik yang sangat luar biasa kadang orang tidak mikir kan di sini banyak ya di sana lain tempat orang Islam sedikit Rasulullah itu yang dilakukan akhirnya mengadakan perjanjian Hudaibiyah dalam perjanjian itu tidak boleh perang serama 10 tahun wakilah 20 tahun dan mempersilahkan bagi kubila Arab mau ikut masuk berkomplot dengan Kures atau masuk perjanjian dengan Rasulullah bebas kata Rasulullah demokrasi yang penting aman Rasulullah ditulis perjanjian jadi lah akhirnya ada dua kubila yang bersetru yang satu Bani Bakar mengikuti masuk perjanjian Rasulullah eh mengikuti Kures Banu Bakar dan ada Khoza'ah ini mengikuti Rasulullah jadi kubila Arab mulai dulu saling bertempur kok kebetulan yang Khoza'ah ini punya sumur namanya watir sumur watir kalau disini sumur gak berharga di Arab waktu itu sumur sangat berharga jadi kalau perang bisa menguasai sumur menang kenapa kelelahan dan semua kehabisan apa kehabisan energi kehabisan cairan gak mungkin kuat gak minum lo ini mau direbut oleh Bani Bakar mentang-mentang dihalang ya oleh Khoza'ah 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 akhirnya ada satu toko dari Addu'ali namanya Naufal bin Mu'awiyah seorang Addu'ali seorang toko dari golongan Bani Bakar masuk menunjukkan kekuatannya mau nerobos mau menyingkirkan orang Bani Khoza'ah dari sumur watir tapi tetap dihalang akhirnya ada satu mati akhirnya Khoza'ah ini kau bila Khoza'ah pergi ke Mekah untuk melaporkan kepada orang Kures gimana ini kok mengingkari janji tapi rupanya Mu'awiyah Naufal bin Mu'awiyah Addu'ali sudah pidato kita harus menuntut dendam kemarin saudara kita dimati apa dibunuh sudah dah mau rukun dia akhirnya terjadi percekdokan padahal orang Kures mengatakan ya Naufal bin Mu'awiyah ini kita dekat Tuhan-Tuhan kita waktu banyak Tuhannya ada 350 Tuhan aku itu di pinggir kata bingung 350 kalau minta uang semua bingung akhirnya bagaimana kita harus menuntut dendam ini kesempatan kata Naufal bin Mu'awiyah akhirnya secara diam-diam ada namanya Amr bin Salim Al-Khaza'ah dari Khaza'ah ini pergi menemui Rasulullah S.A.W mau melaporkan ini karena orang Kures sudah tidak menepati janji bertemu dengan Rasulullah Rasulullah waktu berkumpul dengan sahabat di Masjid Nabawi akhirnya Amr bin Salim membaca satu syair yang menyindir Rasulullah melaporkan lewat sidiran yang begitu panjang tapi tak potong baharnya bahar rojas jadi mulai dulu lagu-lagu jamannya Rasulullah Rasulullah sudah tidak apa-apa sampai terbangan pakai lagu Amr bin Salim mengatakan itu namanya bahar rojas artinya aku tidak ada tujuan lain datang ke Medina ini ya Rasulullah kecuali untuk menyumpah kamu Muhammad sumpahlah demi bapakmu dan bapak-bapak kita yang menjadi pusaka kita yang menjadi harta pusaka kita orang Kures itu sangat bangga dengan orang tuanya sesungguhnya orang-orang Kures telah mengingkari janji dan telah merusak perjanjianmu yang begitu kokoh langsung Rasulullah bangun kamu akan saya bantu Rasulullah tidak pernah mengingkari janji akhirnya ada mendung lewat atasnya Rasulullah saksikan bahwa mendung yang ada di atasku itu menjadi saksi bahwa aku akan membela Amr bin Salim golongan dari dan Bani Ka'ab akan meruntuhkan Kures hari ini marah Rasulullah akhirnya ada lagi golongan Budel bin Zarko bersama golongannya ke Rasulullah juga begitu Mu'awiyah Nabi Sofyan waktu itu musuh dedengkotnya Rasulullah sudah gak enak ini kayaknya kalau ketercium Muhammad kita akan dihantam kebetulan Rasulullah waktu itu pasukannya sudah kuat karena ketika berjanjian Hudabiyah Rasulullah mengalahkan Yahudi Bani Khoybar ketika perang Khoybar yang dipimpin oleh Syedina Ali yang mana pintu Khoybar itu biasanya diangkat orang 40 yang kekar-kekar tidak akan mampu itu oleh Syedina Ali dijebol dengan sendirinya pintu benteng Khoybar dijebol satu orang sendirian oleh Syedina Ali sehingga Rasulullah mendapat kekayaan dari Wanimah pasukan semua ikut Rasulullah Qobillah Qobillah ikut Rasulullah Mu'awiyah bin Nabi Sofyan gak enak nyoba ini saya harus ke Muhammad harus kita perbarui perjanjian kalau tidak begitu Mekah habis akhirnya di jalan bertemu dengan Budel bin Warko dari mana kamu dari Muhammad enggak saya cuma jalan-jalan gak enak akhirnya didekati ontanya itu didekati kotoran ontanya diambil dilihat karena apa onta yang masuk ke Medina pasti makan korma dan bijinya itu tidak bisa dicerna lalu dibuka diambil kotoran ontanya dibuka ada biji korma kamu dari Muhammad enggak sudah ini buktinya akhirnya Mu'awiyah bin Nabi Sofyan datang ke Rasulullah sudah gak enak takut inilah mu'jizat Rasulullah jadi Allah sudah memasukkan rasa takut kepada orang Qures akhirnya melewati Sayyidin Abu Bakar enggak langsung madep Rasulullah ya Abu Bakar sampaikan kepada Muhammad aku ingin perjanjian ini diperpanjang pertama ke Rasulullah dulu ya Muhammad tolong perjanjian ini diperpanjang Rasulullah enggak menjawab sedikit pun satu kata pun tidak dijawab waduh marah betul Rasulullah Sayyidina apa Mu'awiyah bin Nabi Sofyan gak enak akhirnya pergi ke Abu Bakar Abu Bakar tolong sampaikan kepada Muhammad aku ingin perjanjian aku tidak akan melakukan ini karena aku tahu apa yang diperpanjang Rasulullah bingung pindah ke Sayyidina Umar Sayyidina Umar lain jawabannya lah Umar tolong sampaikan kepada Muhammad bahwa aku ingin memperpanjang perjanjian itu langsung wahai musuhallah keras orangnya andekan aku berperang dengan kamu aku tidak punya senjata yang aku punya hanya cemeti maka kamu akan aku bunuh yang pertama kali waduh tambah hebat pindah ke Sayyidina Ali Sayyidina Ali agak lemah lemes jawabannya enak waktu itu Sayyidina Ali ada Sayyid Hasan waktu itu digendong oleh Sayyidina Fatima akhirnya Mawiyah bin Nabi Sofyan minta tolong kepada Sayyidina Ali Sayyidina Ali mengatakan aku tidak akan pernah mengatakan ini kepada Rasulullah sekarang siapapun tidak akan ada orang yang berani menghadap Rasulullah lemarahnya sudah puncak Rasulullah kan ada di Riba itu ketika hak-haknya Allah itu disiasiakan maka Rasulullah akan marah dan tidak ada satu pun yang mampu menghentikan kemarahan Rasulullah Masya Allah itu akhirnya Sayyidina Ali tidak jawab ingin diminta kepada akhirnya diminta putranya Sayyidina Ali Hasan tolong anak kamu ini kan cucu Rasulullah tak gendong tak buat menghadap Rasulullah biar Rasulullah menaruh kasihan sama aku Sayyidina Ali enggak enggak bisa pergi ke putrinya namanya Ummu Habibah anaknya sendiri anaknya Abu Sofyan yang masuk Islam masuk rumah mau duduk di satu apa itu tikar tikar dicabut tikar itu oleh Ummu Habibah berkata Abu Sofyan wahai anakku apa kau tidak memperbolehkan aku duduk disini apa tikar ini terlalu jelek untukku langsung dijawab ini adalah tikar Rasulullah kamu kafir najis tidak boleh duduk disini anaknya musuh juga pusing sudah tidak menemukan jalan akhirnya Sayyidina Ali mengatakan ya Abu Sofyan kamu adalah pemimpin orang Bani Kaat sudah kamu lah yang akan menjadi judul damai diantara bilang kamu pulang saja Muawiyah bin Abu Sofyan khawatir dibunuh oleh para sahabat tapi sahabat tidak membunuh akhirnya pulang pulang sampai di Mekah ditanya oleh orang keras gimana demi Allah aku tidak punya jawaban dari aku menemui Abu Bakar tidak pula menolongku dan aku menemui Umar justru dia orang yang paling keras kepadaku cuma Sayyidina Ali yang mempunyai jawaban aku dibuat sebagai orang seorang juru damai kata orang keras ini bukan jaminan apakah Muhammad sudah setuju dengan itu tidak ini bukan jaminan singkat cerita akhirnya Rasulullah pergi ke Mekah dengan 10.000 sohabat dan kobilah kobilah yang lain kebetulan waktu itu Sayyidina Abbas paman Rasulullah mau hijrah karena paman Rasulullah itu diizinkan tidak boleh hijrah bertemu Rasulullah di tengah jalan akhirnya keledenya Rasulullah yang berwarna putih ditunggangi oleh Sayyidina Abbas kebetulan Muawiyah bin Abu Sofyan mau mengintip-intip gimana kabarnya apa Muhammad mau datang ke Mekah karena waktu mau datang Sayyidina Abu Bakar itu berdoa ya Allah tutup matanya orang Kures tutup kabar ini sehingga kabar ini bisa muncul ketika kamu sampai di Mekah gemeter semua orang Mekah akhirnya tiga orang Muawiyah bin Abu Sofyan Hakim bin saya lupa ada Hakim satu satu lagi Budel bin Zarko Budel bin Zarko keluar akhirnya ngomong-ngomongan Muawiyah bin Abu Sofyan apa ini kita lihat Muhammad terus Rasulullah membuat api unggun jadi semua peleton-peleton yang dibawa Rasulullah suruh membuat api apinya terlihat Muawiyah bin Abu Sofyan mulai gemetan katanya Budel bin Zarko ini adalah api yang Bani Zulem oh tidak apinya Bani Zulem tidak sebesar ini ini sangat besar rombongan sangat besar jadi perang dulu kalau mau menggertak itu menggunakan api unggun akhirnya Sayyidina Abbas kedengaran dengan omong-omongannya Muawiyah bin Abi Sofyan akhirnya Abi Sofyan wahai Abi Sofyan kemari oh iya Abbas tahukah kamu kamu sekarang harus menghadap Muhammad kalau udah gitu hancur kami gimana aku mau menghadap Muhammad sudah tak bonceng sini dibonceng pakai keledenya Rasul melewati itu melihat api-api unggun yang sangat kuat ini siapa ini adalah pasukan Rasulullah karena begitu banyak dia mengatakan uh sekarang anak kamu jadi raja ya pengikutnya banyak bobok kamu bukan raja ini adalah kenabian ketika melewati api unggunnya Sayyidina Umar dilihat siapa ya Abbas itu Umar apa Muawiyah bin Abi Sofyan apa Abi Sofyan Alhamdulillah musuhnya Allah segala puji bagi Allah yang memberi kesempatan kepada aku bertemu dengan kamu tanpa perjanjian sekarang sebentar lagi tak potong leher kamu ini main potong-potongan kalau sekarang Sayyidina Umar ada tugel semua akhirnya sudah jangan Umar Umar menenteng akhirnya masuk ke Rasulullah diajak masuk ke tendanya Rasulullah sama Sayyidina Abbas Rasulullah begini sudah temui aku besok pagi jangan malam ini aku kesel melihat Abu Sofyan ditemu sama Rasulullah Sayyidina Umar ikut pasuk kata tendanya masih ngenyang Rasulullah ya Rasulullah ini musuhnya Allah ya Rasulullah izinkan aku untuk memenggal lehernya penggal jatuh ini jangan kata Rasulullah akhirnya apa Abu Sofyan dicanya oleh Rasulullah Abu Sofyan belum waktunya kau mengatakan asyadu Allah ya saya percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah terus teruskan itu yang masih jadikan jalan hati saya katanya iman kepada Allah tapi gak mau iman kepada Rasulullah gengsi langsung dipegang kepalanya oleh Sayyidina Abbas menurut Rasulullah demi Allah tidak akan ada orang yang bisa menyelamatkan kamu selain aku di hari ini oh Sayyidina Umar marah biasa punya santri marah biasa biayanya jangan ya sikat sudah ya stop katanya Sayyidina Abbas wahai Umar demi Allah andekan ini dari golongan apa ini karena dari golongan abdi mana andekan dari Adi bin Kaab Adi bin Kaab itu bangsanya Sayyidina Umar kamu tidak akan membunuh orang ini dikira Sayyidina Umar masik fanatik golongan dijawab dengan tegas ya Abbas wallahi la islamu kayawma aslamta kana habba ilayya min islamil khatab lau aslamah saksikan demi Allah wahai Abbas sungguh masuknya kamu ke dalam agama Islam ketika di hari kamu masuk Islam itu lebih aku cintai daripada bapakku sendiri yang masuk Islam karena apa masuknya Islam kamu itu lebih dicintai oleh Rasulullah daripada khatab bapakku yang masuk Islam jadi sohabatku mendahulukan apa yang dicintai oleh Rasul tidak mendahulukan yang dicintai oleh dirinya sendiri sayyidina Umar bakal jawab begitu ketika bapaknya bernama Abiku hafah masuk Islam sayyidina Umar bakal mengatakan la islamu abitolib habbu ilayya min islami abiku hafah demi Allah islamnya abimutolib pamannya Rasulullah itu lebih aku cintai daripada islamnya bapakku karena apa itu membuat susah Rasul Allah baru sayyidina Abbas ya betul akhirnya ternyata Abi Sofyan masuk islam lho sayyidina Abbas mengatakan kepada Rasulullah ya Rasulullah Mu'awiyah bin Abis Sofyan ini seorang laki-laki yang suka membangga-mbanggakan kedudukan beri kedudukan dia langsung Rasulullah mengatakan oke barang siapa masuk ke rumahnya Abi Sofyan aman dari seranganku bangga orang kan gitu sampai ada kuayi besar disini mengatakan saya akan mampir ke rumah Sampyan khusus rombongan saya masuk ke rumah Sampyan bangga kan semua dia bilang Abi Sofyan politik Rasulullah akhirnya begitu masuk ke Mekah singkat cerita dari dataran tinggi diatas diduduki oleh Juber bin Awam dengan membawa bendera sekarang dibawa masjid sekarang sudah tidak ada masjid Roya orang Indonesia mengatakan masjid kucing itu masjid Roya dari bawah digepung oleh Khalid bin Malib yang ada pertempuran sedikit itulah Rasulullah menundukkan kepala sampai jenggotnya itu mau menyentuh kuda yang ditumpangin beliau bersyukur tawaduk kepada Allah bukan sombong lalu masuk Mekah tidak ada satu pun kecuali ada berapa orang yang boleh dibunuh karena murtad Abdullah bin Sa'ad ada Abdullah bin Khotol ada berapa orang Rasulullah menanyatakan meskipun kamu menemukan dia di bawah tiang Ka'bah bunuh lainnya tidak boleh masuk Rasulullah singkat cerita Rasulullah pidato kebangsaan sudah tidak mampu ketika masuk Rasulullah orang Kuras mengatakan kalau kami harus masuk ke rumahnya Abi Sofyan tidak cukup siapa masuk masjid aman masjid tidak cukup siapa yang masuk ke rumahnya sendiri-sendiri dikunci aman tidak akan saya serang Rasulullah cinta kedamaian tidak mumpung mumpung akhirnya pidato ini pidato Rasulullah nanti terlalu panjang akhirnya Rasulullah mengatakan la ilaha illallah wahda sodako wadah wa nasur abdah wa azajundahu wa hazamal ahzaba wahda alayak ma'ayak ma'asyara qures innakulla ma'tharatin audamin au malin tahtaku damiyyah hadha wahai orang-orang qures setelah ilaha illallah wahda ketahuilah bahwa semua jabatan darah harta sekarang ada di bawah dua telapak kakiku aku mau melakukan apapun kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa tapi apakah lantas Rasulullah menyerang enggak akhirnya Rasulullah berpidato lagi diteruskan dengan singkat ya ma'asyara qures innallah qod azhab wahai orang-orang qures Allah sekarang telah membuang kesombongan kamu yang suka membangga enggak banggakan orang tua tauilah bahwa Adam itu dari tanah manusia itu dari Nabi Adam Nabi Adam dari tanah terus membaca ayat ya ayuh ya ayuh nasu inna kholaknakum min zakarin wa untha waja'alnakum su'ubah wa qobah ilah lita'arafu inna akramakum iddallahi atkakum wahai manusia manusia sesungguhnya kamu diciptakan dari min zakarin wa untha yaitu dari Adam dan Hawa tafsirannya bukan dari orang laki-laki dan perempuan waja'alnakum su'ubah wa qobah ilah dan kamu semua aku jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku apa lita'arafu untuk saling mengenal hidatunya Rasulullah Indonesia belum punya bin nekatunggalika Rasulullah sudah punya ada dalilnya bin nekatunggalika lita'arafu inna akramakum indallahi atkakum sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah orang yang paling mulia yang paling bertak kepada Allah akhirnya bagaimana Rasulullah wahai ma'asara kuresh tahukah kamu tentang aku apa yang akan aku lakukan khair insyaallah engkau akan melakukan kebaikan ahun karim ibnu ahun karim engkau adalah anak dari seorang tua yang mulia dan dari saudara-saudara yang mulia langsung Rasulullah kamu sekarang bebas bebas gak dendam semua ada yang lari ada namanya satu itu Ikrimah bin Abu Jahal lari ke Yaman ada lagi Sofyan bin Umayyah lari ke Jidda mau menyabrang ke laut akhirnya saudaranya bilang kepada Rasulullah Sofyan bin Umayyah lari mau menyabrang laut laut yang begitu luas jelas dia mati sudah panggil dia panggil ke sini kita adakan perjanjian aman gak akan saya bunuh perlu bukti ya Rasulullah bawa serbanku dikejar Sofyan bin Umayyah hei ini sudah kamu disuruh menghadap Muhammad menghadap Muhammad ini apa gak mungkin aku pasti akan dibunuh kamu akan aman ini serban Rasulullah aku bawa baru dia ikut dihadapkan Rasulullah ya Rasulullah ini mengatakan aku katanya akan menerima jaminan aman dari engkau iya dia apa Sofyan bin Umayyah mengatakan beri aku kesempatan dua bulan untuk memikirkan Islam ini ya Rasulullah kamu tak kasih kesempatan empat bulan jangan dua bulan begitu murah hatinya Rasul gak pernah Rasulullah menghabiskan mengebom mereka gak pernah inilah pelajaran bagi kita semua daripada hijrah Nabi Muhammad mudah-mudahan manfaat ceritanya panjang tapi harus saya penggal ya inilah saya mohon maaf atas segala kekurangan dari bahasa atau apapun karena saya ini S nya cuma satu yaitu SD gak punya gak punya hijrah apa-apa madrasah kelas 4 berhenti SMP kelas 2 ini maaf mungkin panjangan ini ada yang insinyur ada yang sarjana minta maaf dan saya bangga dengan Anda kalau mau mendengarkan saya mudah-mudahan Anda dicatat sebagai orang yang tawadu man tawadu arof Allah orang yang tawadu pasti Allah akan mengangkat derajannya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.